selamat menikmati 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 Dan tidak hanya bagi mereka yang berwarga negara Perancis, tapi bagi kita yang warga negara asing pun disambut dengan ramah, dengan fasilitas yang sama, tapi dengan harga yang sangat terjangkau untuk kita, seperti itu. Jadi, kalau bisa dikatakan harga lokal, tapi kualitas internasional. Kemudian, itu dari masalah kehidupannya. Oke, ada lagi tidak? Ya, ini tentang pendidikannya sebentar ya. Jadi, kalau misalnya tadi tentang kehidupan sehari-harinya, sekarang kalau kita bisa bicara bagaimana kehidupan perkuliahan di Perancis, itu memang sangat, saya rasa, sangat berbeda ya sama Indonesia. Kenapa? Karena di sini jam kuliahnya yang cukup padat. Jadi, kita itu satu semester itu sekitar 30 SKS atau 30 CTS kita menyebutnya. Jadi, 30 jam belajar, belajar mengajar di sekolah. Dan, jadi satu semester, kita, eh, satu tahun kita menghabiskan sekitar 60 SCTS. Dan itu mengapa kuliah di Perancis, S1-nya itu bisa 3 tahun. Kemudian, suasana apa yang berbeda, walaupun saya masih S1, jadi belum bisa membandingkan secara langsung bagaimana S1 di Indonesia dan di Perancis. Tapi, kalau melihat cerita teman-teman di Indonesia, kalau di S1 mungkin, apa ya, lebih banyak, ada kadang-kadang lebih banyak jam kosongnya. Terus, habis itu kadang dosennya susah dihubungin, terus tiba-tiba mereka ganti jatuh senaknya. Kalau di sini kayaknya semua udah teratur, tertata, bahkan sampai tanggal-tanggal libur pun, dari pertama kali kita masuk kuliah, kita udah tahu nih tanggal kapan aja kita liburnya. Jadi, kita udah bisa, jadi planningnya tuh benar-benar dijaga oleh mereka. Jadi, kita nggak, nggak bingung-bingung lagi kapan nih kita was, kapan nih kita libur, kapan nih kita masuk lagi. Jadi, benar-benar tertata rapi. Kemudian, dari atmosfer di kelasnya pun, sangat berbeda ya, saya rasa. Karena di sini, itu atmosfernya benar-benar semua orang ingin bertanya, semua orang ingin tahu, dan semua orang percaya sama diri mereka sendiri. Bahkan itu terlihat ketika kita ujian. Walaupun kita duduk bersebelahan, dan itu sangat memungkinkan untuk kita bertanya atau nggak, ya, nyontek-nyontek gitu. Tapi mungkin karena memang kesadaran dan kepercayaan diri mereka, jadi mereka nggak melakukan hal itu. Seperti itu. Jadi, benar-benar di sini mental kita itu diuji banget, dan membentuk pribadi kita yang lebih baik sih. Sekian aja pemaparan singkat dari saya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung disampaikan. Oke, baik, terima kasih buat saudari indah yang telah memanfaatkan materinya dengan sangat luar biasa. Mungkin tanpa berpanjang lebar, ya, kita langsung saja untuk melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ada Mas Hafis. Berikut saya bacakan profile singkat dari Mas Hafis. Nama lengkap, Hafis Budi Grimansia, Universitas University of Paris 7, Jurusan Master of Computer Science. Nah, ini Mas Hafis merupakan penerima dari Jaiswail PDP, ya. Mungkin Mas Hafis juga bisa memperkenalkan dirinya secara singkat, setelah itu langsung memberikan materi. Silahkan Mas Hafis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Perancis, dan selamat malam waktu Indonesia. Pertama-tama, terima kasih kepada rekan-rekan di komunitas pemburu BISISWA 2.0 atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing kepada teman-teman yang lain tentang BISISWA dan tentang bagaimana kita studi master ya di sini, ya, Perancis. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin saya punya sedikit video. Sebentar. Video-nya sudah muncul belum ya? Belum ya? Mas Hafis? Ya. Yang di-share, yang... Yang di-share, yang satunya ya? Ya. Ya, oke. oke terima kasih 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 terima terima kasih 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 dan saya terima kasih 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 sering terima kasih terima kasih tapi sedikit prakteknya, atau lebih banyak mau ngambil yang lebih suka sama praktek jadi ngambilnya yang BTS, DUT, atau IUT, seperti itu Oke, kita lanjut lagi next untuk pertanyaan berikutnya ini untuk, mungkin Mas Hafizah bisa jawab dari Radha Tarik Akbar Apakah kita yang bisa meng-apply untuk berada di Perancis, walaupun kita tidak bisa bahasa Perancis? Oke, jawabannya sangat bisa Jadi kalau di Perancis, untuk program Master Bisa dilanjut? Oke, jawabannya bisa Jadi kalau di Perancis sendiri untuk program Master, itu ada dua program yang pertama pengantarnya bahasa Perancis yang kedua pengantarnya bahasa Inggris Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah uang kuliah Jadi uang kuliah yang pengantarnya bahasa Inggris biasanya jauh lebih mahal daripada yang pengantarnya bahasa Perancis Bisa 10 kali lipat kalau tidak salah Nah, yang kedua kerugiannya kalau misalkan kita ingin belajar dengan pengantar bahasa Inggris itu tidak semua jurusan ada Jadi di Mas siapa tadi yang tanya? Mas Reza ya Mas Reza bisa lihat di katalog onlinenya Campus Frong itu Nah, disitu ada list universitas baik yang kuliahnya pengantarnya bahasa Inggris maupun bahasa Perancis Nah, bisa dibandingin deh jumlah universitasnya tidak tidak banyak universitas yang memberikan pengantar bahasa Inggris tapi mungkin saja bisa bisa ada ada itu ada mungkin seperti itu ya ini Mas Burin berputus ya suaranya Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari yang kepanjang yang di suara suara ini pertanyaan untuk Kak Pak Pak apakah kita hanya bisa mendapatkan belajar sesuai PDK S2 ketika sudah lulus IFA atau bisa mendapatkan belajar ketika kita masih dalam proses pendidikan ASAP? Oh, oke Oke, tadi kurang jelas siapa yang bertanya bagi Mbak atau Mas yang tanya untuk pendaftaran biasiswa LPDP program master syaratnya harus lulus S1 dulu jadi harus lulus tidak Mbak atau Masnya masih kuliah lalu paralel ingin mendaftar biasiswa LPDP tidak bisa karena salah satu persyaratannya adalah ijazah atau surat Anda lulus jadi harus lulus dulu S1-nya setelah itu baru lamar biasiswa LPDP seperti itu jadi tidak bisa kalau misalkan sambil ya terima kasih terima kasih untuk mahasis untuk mahasis ini ada pertanyaan yang sedikit berkaitan Mas nah disini ada pertanyaan yang masuk ke saya ketika kita sudah ketika kita masih S1 apakah boleh kita sekedar membuat akun untuk LPDP Mas untuk sekedar mempelajarinya gitu atau apa kita harus lulus dulu gitu Mas ya malah itu sangat saya sarankan jadi teman-teman ketika sudah lulus nanti sudah siap tapi jangan kaget nanti ketika misalkan suatu waktu ada akun yang dihapus jadi saya dulu pernah kejadian karena saking banyaknya yang mendaftar biasiswa LPDP adminnya itu menghapus akun-akun yang ketika teman-teman daftar sebelumnya itu sempat kejadian kayak gitu tapi gak masalah kalau misalkan teman-teman atau adek-adek ingin daftar BSL-PDP tapi belum lulus satu hanya ingin mencoba bikin akunnya gak masalah gratis ada linknya juga ada linknya seperti itu oke terima kasih buat Mas Hafiz terbiasa tanya jawabannya mungkin lanjut ke pertanyaan di pertanyaan yang ada pertanyaan dari Mahendra pasaran waktu musim dingin mengganggu tidak proses belajarnya mungkin masing-masing bisa menjawab ya kalau silahkan ya kalau misalnya kalau misalnya pas lagi musim dingin sih kalau saya sendiri ya merasa agak sebenarnya bukan terganggu tapi sedikit ada faktor-faktor yang membuat kita jadi ada pengecualian gitu jadi misalnya kayak pagi-pagi kan matahari baru bersinar terang itu sekitar jam setengah 9 sedangkan kalau kita kelas jam 8 kita berarti berangkat harus lebih pagi jadi ibaratnya kita bener-bener pergi itu masih gelap banget dan lagi dingin banget dan kita harus keluar misalnya naik bus harusnya nunggu bus dulu harus baru naik metro jadi itu kalau lagi musim dingin emang butuh butuh semangat dan kekuatan banget untuk bisa bangun pagi di musim untuk bisa keluar pagi sih lebih tepatnya untuk bisa keluar pagi menembus dingin dan gelapnya Perancis itu yang membuat kita harus semangat dan seandainya kita pulang kuliah jam 8 misalnya kita pulang kuliah jam 5 atau jam 6 sore sedangkan matahari juga udah tenggelam jam segitu jadi bener-bener kita gak ngeliat matahari ibaratnya jadi itu sih yang harus tetap kita jaga semangatnya mungkin sedikit agak mengganggu ya tapi gak apa-apa asal kita bisa mencari solusi dari kemalasan itu sendiri oke selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ardi Wahyudi untuk mendapatkan tingkat master di sana itu seperti apa perbedaannya dibandingkan dengan Universitas Non-Perancis mungkin Mas Hafiz dari S2 bisa di oh ya terima kasih oke oke pertanyaannya saya ulang ya supaya lebih jelas bagaimana cara mendapatkan LOA untuk program master di Perancis dibandingkan dengan Universitas lainnya seperti itu ya kira-kira ya Mas ya oke oke jadi perbedaannya kalau di Universitas di Perancis seperti yang sudah saya sampaikan tadi Mas Wisnu juga sudah sampaikan terus Indah juga sudah sampaikan di Perancis sistemnya satu pintu jadi teman-teman ketika ingin mendaftar ke suatu Universitas untuk jenjang master teman-teman harus melalui prosedur namanya CEF atau prosedur melalui Campus Frong dibandingkan dengan Amerika Serikat atau UK misalkan Inggris itu kita dituntun untuk mandiri jadi harus menghubungi satu-satu Universitasnya tidak bisa sekaligus nah kalau ingin melanjutkan studi ke Perancis terutama program master itu dipermudah dengan prosedur CEF tersebut jadi ketika teman-teman ingin melanjutkan studi bisa memilih list Universitas apa saja yang ingin dimasuki yang di 7-15 itu yang tadi saya bilang nah nanti ketika teman-teman sudah dievaluasi dari hasil wawancara dan dievaluasi dari juli disini jadi sistemnya ada juri yang akan menilai berkat teman-teman layak atau tidak untuk masuk Universitas itu nanti dapat OA seperti yang saya sampaikan tadi mungkin teman-teman akan mendapatkan lebih dari satu Universitas tentunya ini menjadi peluang tersendiri bukan teman-teman ketika mendapatkan lebih dari satu Universitas bisa memilih Universitas mana yang terbaik dan cocok kira-kira menurut teman-teman nah jadi keuntungannya bedanya disitu ketika kita ingin melanjutkan studi ke Perancis kita hanya disodorkan satu portal semua dokumen itu dimasuk ke sana semua CV, Relief the Node, Relief the Node itu KRS kalau dikitakan itu hasil studi kemudian ijasa kemudian berkas-berkas lainnya hanya satu jadi satu akan dikirim secara otomatis ke 15 Universitas tersebut beda dengan UK dengan Amerika Serikat mungkin seperti itu semoga menjawab oke terima kasih untuk Mas Hafiz lanjut ya kita pertanyaan selanjutnya tadi yang udah WA yang udah masuk di WA ini adakah program internship sampai lulus? dari Jimmy ya terus lanjut lagi nih Mas bagaimana menyakinkan pewawancara saat diwawancara untuk leksi beasiswa kemudian di Perancis bagaimana dengan makanan halal tersedia atau enggak dan terakhir adakah acara gathering untuk umat muslim di sana? mungkin gantian ya dari satu-satu lah untuk pemadari malam hari ini ya oke silahkan Mas mungkin bisa dijawab untuk Indah Indah dulu deh ya mulai dari Indah dulu terus Mas Hafiz dimulai dari Indah dulu ini program internship ini program internship berarti maksudnya program beasiswa atau program magang nih internship semacam semacam magang maksudnya iya adakah program internship sampai lulus? jadi hmm saya agak kurang ngerti ya pertanyaan adakah program internship sampai lulus? jadi selama kuliah dapat stage gitu nah jadi kalau misalnya mungkin pertanyaan seperti itu ya jadi kalau kuliah ada internship apa enggak? jadi kalau misalnya untuk S1 itu memang kita kalau di universitas yang biasa yang publik itu yang general itu ada wajib wajib magang selama satu tahun di akhir eh satu bulan maaf satu bulan di akhir tahun yaitu di tahun ketiga tapi kalau misalnya kita ngambil universitas profesional itu setiap tahunnya ada program magang dan program magang itu sendiri satu setiap tahun sekitar satu bulan sampai dua bulan ada yang bahkan sampai tiga bulan seperti itu kemudian saya bisa jawab bantu jawab untuk pertanyaan yang adakah acara kumpul-kumpul masyarakat Indonesia masyarakat muslimnya ya kalau misalnya kumpul-kumpul itu ada biasanya di masjid-masjid di sini di Perancis juga ada masjidnya dan mereka juga suka acara kumpul-kumpul tetapi di Perancis juga ada perkumpulan perkumpulan masyarakat muslim Indonesia ya namanya Permip dan itu yang di Paris cukup aktif jadi setiap kegiatan maulid nabi atau kegiatan keagaman kita selalu kumpul-kumpul kemudian ada acara pengajian bareng juga setiap hari Sabtu di KBRI seperti itu selanjutnya mungkin mas Wisnu atau Kak Hafiz bisa menjawab oke lanjut ya untuk mas Hafiz saja dulu biar lulus oke program internship sampai lulus ya ini juga kurang tahun ya karena saya baru masuk September kemarin kalau yang dimasuk internship untuk jenjang master kalau di Perancis ada dua untuk master tahun pertama oh iya sistem master di Perancis ada dua ya master tahun pertama namanya MANG atau M1 dan master tahun 2 MD atau M2 jadi untuk M1 teman-teman diwajibkan untuk mengikuti internship minimum selama 2 bulan untuk M2 teman-teman diwajibkan untuk mengikuti internship selama 6 bulan saya juga agak kurang nyambung dengan pertanyaannya mungkin mudah-mudahan menjawab untuk yang program master terus yang kedua bagaimana meyakinkan pewawancara saat diwawancara untuk seleksi beasiswa ya ini kelisa sih jadi kalau di Perancis ada pepatah La Victoire M La Preparation atau Victoria Love Parent jadi persiapan tahapan persiapan yang paling penting jadi teman-teman ketika wawancara itu kan waktunya biasanya singkat ya 15 20 30 menit gitu paling lama itu yang menentukan teman-teman bisa lulus atau enggak itu biasanya persiapannya matang tidak menulis SI-nya bagus tidak berkasnya seperti itu ini tidak apa dari target yang diminta sesuai tidak jadi persiapkan persiapkan dengan benar-benar persiapkan dengan baik insya Allah wawancara akan berlangsung dengan baik dan jangan berbohong satu lagi ketika wawancara misalkan kita ditanya sesuatu bagaimana kontribusi anda untuk Indonesia terus kita berbicara hal yang besar oh saya akan membuat gini 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 tapi tidak logis nanti ketika disituasi pertanyaan yang lebih tidak bisa jawab jadi jawab sejujur-jujurnya jawab serealistis mungkin ketika ditanya sesuatu hal seperti itu terus yang ketiga di Perancis bagaimana makanan halal tersedia enggak wah banyak di Perancis sendiri untuk teman-teman ketahui ya jumlah umat muslim di Perancis itu terbesar nomor satu di Eropa ada lima juta orang disini orang Perancis yang muslim terutama imigran dari Algezair jadi tidak perlu khawatir untuk makanan halal itu kalau disini ada namanya toko leader priest terus ada toko namanya intermarche carefour juga ada itu ada makanan halal disitu di supermarket supermarket itu biasanya dagingnya ada sendiri ayam halal atau boeuf halal boeuf itu daging sapi terus di depan rumah saya juga kebetulan ada busheri busheri itu toko daging halal dan itu jumlahnya tidak sedikit jadi banyak dimana-mana bisa ketemu kok makanan halal jadi jangan khawatir terus pertanyaan berikutnya adakah acara gathering untuk umat muslim di sana tadi sudah disampaikan sama Indah ada komunitas namanya Permit terus setiap Sabtu kalau tidak salah ada jadwal pengajian di KBRI jadi jadwal pengajian di KBRI untuk yang muda biasanya mengajar ngaji untuk anak-anak anak-anak warga negara Indonesia yang sedang berada disini entah itu untuk kerja dan kuliah jadi ada tiap Sabtu rutin itu setahu saya mungkin itu ya pertanyaannya ya oke 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 cukup mas lanjut untuk mas Bismu buat yang apa itu namanya yang wawancara yang udah hatang untuk mengatasi wawancara oke oke yang nomor satu saya nggak jawab karena udah dijawab oleh Hafiz dan Indah yang nomor dua bagaimana cara supaya wawancara berhasil ini memang pertanyaan triki sebenernya itu yang Hafiz bilang pertanyaan susah-susah gampang dijawab kayak bahwa si Malakama pertanyaan ini karena satu memang tadi Hafiz sudah bilang kita tidak boleh saya bohong dalam wawancara yang jelas kita yang jelas gini saya kuncinya waktu itu adalah saya tahu orang Perancis itu adalah orang yang sangat orang yang sangat bangga dengan budaya mereka budaya mereka dan bahasa mereka jadi ketika saya waktu itu ingin masuk di bidang sosiologi maka pertama yang harus saya lakukan adalah saya mencari literatur mengenai sosiolog Perancis kemudian beberapa pemikiran mereka mereka saya masukkan ke penelitian saya ke bakal penelitian saya ketika saya di interview oleh pihak penduduk Perancis dan pihak kementerian pendidikan Perancis gak lama hanya 15 menit tapi saya lebih mengutamakan lebih mengutamakan si sosiolog Perancis tersebut jadi saya sempat baca bagaimana pikirannya itu saya lengkapkan di sana karena orang Perancis sangat bangga dengan dengan ilmuwan-ilmuwannya ya saat itu mereka juga saya lihat sih matanya begitu benar ya matanya cukup cukup senang karena saya karena saya mengetengahkan salah seorang ilmuwan mereka sosiolog mereka gitu dan usahakan kalau misalnya interview dengan orang Perancis usahakan sedikit menggunakan bahasa Perancis walaupun teman-teman cuma bilang bonjour selamat pagi atau kemudian hanya bilang merci beaucoup terima kasih mereka sudah sangat senang jadi saya bilang bahwa orang Perancis sangat sekali senang bangga dengan bahasa mereka dan bahasa mereka gitu itu kemudian untuk yang soal soal mengenai muslim dan islam pindah dengan muslim kalau saya tinggal di Marseille di selatan Perancis itu adalah salah satu kota pelabuhan di Perancis yang sangat banyak sekali orang-orang Maghribnya orang Al-Ajantara, Indonesia dan Maroko jadi di kota saya di Marseille kalau mungkin teman-teman ada salah satu yang ke Marseille jangan khawatir dengan makanan halal di sini banyak sekali makanan halal kebab salah satunya gitu kebab salah satunya yang yang murah cuma 3 euro 50 sen atau sekitar mungkin kalau dirupiakan 40 ribuan ya seperti itu kalau di kota lain 5 euro 6 euro tapi di kota saya 3 euro ini kayak promosi sebenarnya ya terus juga kalau di Marseille karena di sini banyak orang komunitas muslimnya untuk masjid jangan khawatir di sini ada tapi jangan jangan samakan dengan di Indonesia kita bisa melihat masjid dengan keubahnya di sini biasanya masjid itu ada di ruku-ruku yang tidak ada penanda masjidnya jadi kalau ada penandangannya itu hanya seperti kecil ini adalah moski atau masjid gitu tapi jangan khawatir kalau nanti teman-teman satu saat keterima di kota saya di Marseille karena di sini banyak sekali komunitas orang-orang maghribnya jangan khawatir untuk bisa mendapatkan makanan-makanan halal oke oke seperti itu oke terimakasih untuk mas wismur ya kita lanjutkan lagi nih yang sudah hubungan di youtube ada dari ini harus sorry sorry nanti 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 ya salah satu syarat program topeng mimpinan ini gimana caranya ya mas? ini mungkin pertanyaannya lpdp kayaknya untuk lpdp tadi terus living alone tertinggi di negara mana kakak? terimakasih mungkin bisa dijawab untuk oke oke terimakasih oke terimakasih untuk syarat supaya bisa mengikuti program pemimpinan tentunya harus lulus seleksi berkas seleksi wawancara dan seleksi leaders group discussion jadi ketika teman-teman sudah lulus tiga tahapan itu nanti teman-teman akan diundang untuk mengikuti program kepemimpinan dan undangannya sifatnya hanya sekali jadi misalkan teman-teman tidak bisa itu langsung gugur jadi harus mengikuti seleksi beasiswa lpdp dari awal lagi tapi kalau misalkan teman-teman beralangan hadir biasanya kemarin ada kasusnya salah salah teman saya tidak bisa datang boleh bertukar kok jadi fleksibel intinya fleksibel tapi undangan intinya hanya disampaikan sekali jadi gitu ya kalau ingin mengikuti program kepemimpinan harus lulus tiga tahapan itu terus pertanyaan kedua apa ya tadi ya saya lupa boleh diulang mas? oke oke living allowance sertinggi di negara mana living allowance sertinggi oh ya living allowance living allowance ya living allowance sertinggi Perancis sendiri itu kita dapat 1250 euro per bulan terus untuk Belanda itu 1100 oh ya sebentar Perancis tergantung kotanya kalau Paris kebetulan saya di Paris 1250 euro per bulan kemudian di Strasbourg di Lyon itu 1100 per bulan kemudian di Belanda di Amsterdam itu 1100 per bulan 1100 euro ya terus yang di UK teman saya di London itu 1000 tapi kalau secara umum data kompletnya saya kurang tahu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk living allowance oke terima kasih untuk mau service terus ini lagi kak untuk LPDP afirmasi 3D harus dibuktikan dengan ijazah SMP sama SMA juga atau enggak nah daerah daerah sorry ini daerahnya masuk 3T namun sekolah itu di SMP SMA bukan di tempat yang terdaftar ketiganya nah seperti apa itu terima kasih sebentar sebentar pertanyaannya untuk 3T harus dibuktikan dengan ijazah SMP SMA daerah yang masuk 3T namun sekolahnya maksudnya gimana ini bukan di tempat yang terdata ketiganya intinya gini ya kalau buat 3T itu yang terluar terdepan dan tertinggal itu untuk putra daerah terutama dari Indonesia Timur sepengetahuan saya ya sepengetahuan saya maaf kalau misalkan salah sepengetahuan saya jadi ketika teman-teman S1 nya yang diukur itu S1 jadi S1 nya dari misalkan dari Nusa Tenggara Timur atau di Universitas Senrawasih di Papua nah itu teman-teman bisa mendaftar untuk 3T beasiswa afirmasi beasiswa afirmasi 3T seperti itu untuk SMP SMA sepertinya tidak tidak perlu yang dibutuhkan adalah ketika teman-teman berasal dari daerah tersebut yang dibuktikan dengan S1 nya berasal dari daerah itu tika S1 seperti itu oke oke terima kasih terus lanjut lagi di Youtube beasiswa S1 untuk beasiswa LPDP kayaknya belum ada DER mungkin nanti juga dikoreksi oleh Mas Hafiz kemudian lanjut aja kita naik untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Jumaida Cet Mika untuk recommendation letter apakah kakak-kakak ini memohon recommendation letter per beasiswa atau recommendation letter untuk semua beasiswa mungkin dari Indah dulu ya di jawab terima kasih untuk surat rekomendasi beasiswa ya iya 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 jadi kalau S1 sendiri itu sejujurnya belum banyak beasiswa yang disediakan untuk anak S1 ya kenapa karena yang pertama memang beasiswa biasanya ngasih potongan harga atau subsidi jadi untuk untuk apa ya untuk kuliahnya untuk biaya kuliah tapi kalau di Perancis kan karena biaya kuliahnya sudah murah jadi memang tidak banyak sekali biasiswa yang memberikan kesempatan untuk anak S1 ada beberapa seperti biasiswa unggulan tapi entah kenapa sekitar 2 sampai 3 tahun kebelakang itu biasiswa unggulan untuk anak S1 pun sedikit jadi kalau ditanya surat rekomendasi kalau untuk biasiswa sebenarnya saya juga kurang tahu biasiswa S1 apa yang bisa bisa digunakan kalau biasiswa unggulan mereka membutuh surat rekomendasinya itu dari SM dari dosen guru-guru kita waktu di SMA tapi kalau misalnya untuk lanjut ke S2 surat rekomendasinya mungkin bisa diminta dari profesor yang waktu S1 nya tapi kalau untuk daftar S1 sendiri itu nggak ada nggak minta yang letter of acceptation itu nggak ada oke mungkin untuk mas disini dijawab untuk rekomendasi letter mas mungkin dari sisi dari segi S3 disana oke rekomendasi oke saya lucu karena saya adalah orang yang saya adalah orang yang nggak tahu malu ya kurang-kurangnya udah putus jadi sewaktu saya minta rekomendasi itu bener-bener saya pikir sudah lah saya minta rekomendasi untuk kepentingan suri saya jadi saya waktu itu memang minta rekomendasi dari pemimpin S2 saya di Indonesia waktu itu saya di UI gitu biasanya seorang pemberi rekomendasi yang baik dia akan menulis di surat rekomendasi tersebut adalah kapasitas kita pada saat kita menulis tesis kapasitas 2 apakah kita bisa menguasai teori-teori dan menggabungkan antara teori dan kasus pada saat kita tesis itu biasanya ada di dalam surat rekomendasi biasanya gitu waktu itu saya hanya minta kepada beberapa dosen yang tahu saya luar dalam maksudnya tahu saya bagaimana saya bagaimana saya kuliah bagaimana saya di kelas saya menganalisis sesuatu dan sebagainya dan saya meminta rekomendasi ke pemimpin saya waktu saya S2 di UI itu oke terimakasih untuk masuk lanjut untuk mas David dari sisi S2 letter of recommendation dari maksudnya silahkan oh ya untuk pertanyaannya untuk LOA letter of recommendation ya itu kalau untuk program mas oh ya jadi ada dua ya saya akan bicara tentang LPDP dan ketika mendaftar universitas ketika mendaftar universitas tidak diperlukan tidak diperlukan letter of recommendation dari dosen namun ketika ingin mendaftar BASISU LPDP itu dibutuhkan surat rekomendasi jumlahnya tidak terbatas jadi sebanyak-banyaknya misalkan teman-teman kenal dengan tokoh masyarakat yang cukup berperan misalkan salah satu tokoh nasional gitu bisa mendapatkan rekomendasi untuk bisa membawa teman-teman sebagai penerima BASISU LPDP itu sangat bagus jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar BASISU LPDP salah satu syaratnya kan ada surat rekomendasi nah surat rekomendasi itu bisa dari dosen bisa dari pembina unit kegiatan mahasiswa misalkan saya kasusnya seperti itu kemarin jadi ketika mendaftar BASISU LPDP saya mengajukan dua dua surat rekomendasi yang pertama dari kepala lab yang kebetulan sebagai pembimbing proyek khusus saya ketika kuliah di UGM dulu kemudian satu lagi kebetulan saya dulu bergabung di unit kegiatan mahasiswa dan saya meminta rekomendasi rekomendasi untuk mengajukan BASISU LPDP dari pembina unit kegiatan mahasiswa mungkin seperti itu ya oke oke baik terima kasih mas selanjutnya ini SNS eh SNS bukan bukan dari SNS dari WA maksudnya ya dari dari dia ketika sudah sampai di Perancis siapa yang harus ditemui terlebih dahulu dan mau tinggal di mana apakah pihak penyelenggara BASISU itu bertanggung jawab akan hal tersebut atau bagaimana ini mungkin Indah bisa jawab silahkan Indah Indah oke deh kita oh iya 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 maaf bisa diulang untuk ini Indah untuk kalau sudah sampai di Perancis itu siapa yang harus ditemui oh oke jadi sistemnya gini ya kalau misalnya kalian dapat dari BASISU jadi biasanya mereka sudah punya tim sendiri bener gak kak Hafiz tapi mungkin mohon dikoreksi ya misalnya kayak mereka sudah punya senior-senior yang sudah ada di BASISU itu jadi biasanya mereka nanti akan dijemput atau dikasih tahu sama senior-senior yang sudah di BASISU sudah sudah sebelumnya tapi kalau mereka datang secara individu tanpa agen atau tanpa ada kenalan sebelumnya kalian bisa menghubungi PPI Perancis yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis yang ada di kota yang kalian tuju misalnya kalian ingin datang ke Paris kalian bisa kontak mereka kemudian tanya tips-tipsnya kalau misalnya dari bandara mau ke daerah sini bagaimana jadi nanti dikasih tahu kalau misalnya tidak ada teman yang bisa menjemput seperti itu tapi kita akan bantu semaksimal mungkin untuk kedatangan kalian di sini seperti itu oke tambahan lagi nih untuk indah soal sekalian ya untuk berarti ini nih apa sih berarti tahun 2015 ini gak ada ya yang tadi yang udah dijelasin di awal-awal nah sekarang ini Mas Uda ya sekarang kelas 12 kalau nanti masukkan nilai itu berarti harus menunggu nilai ujian nasional dulu atau bagaimana nih indah terima kasih nanti kalau untuk pendaftaran S1 itu nanti ada di formulirnya sudah sudah ada pilihan kita sekalian itu sedang berada di kelas 12 misalnya di tahun terakhir SMA atau kalian sudah pernah lulus sebelumnya kalau misalnya kalian masih diduk di kelas 12 kalian melampirkan semua nilai-nilai raport kalian dari kelas 1 sampai semester terakhir kemudian nanti kalau misalnya mereka sudah terima dan mereka menerima tapi dengan syarat kalian harus lulus SMA jadi ketika kalian diterima kalau kalian lulus UN berarti kalian udah dinyatakan berhasil tapi kalau misalnya kalian udah diterima tapi ternyata kalian gak dapat UN berarti itu gugur seperti itu oke kita next lanjut lagi untuk Eko Haryanto mungkin pertanyaan ditujukan untuk ini ya Mas Mas Hafis untuk tempat tinggal fasilitas kampus atau student housing dengan tempat tinggal di luar kampus itu bagaimana perbandingan biayanya lebih efisien mana jika dipandingkan terima kasih oke pertanyaannya efisien mana housing student house dengan apartemen private kalian disini ya prive jadi kalau misalkan teman-teman ada kesempatan untuk masuk student residence atau itu namanya cross itu cross itu dikelola oleh pemerintah Perancis biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan apartemen private apartemen jadi biayanya jauh lebih murah selain itu teman-teman juga biasanya tidak jauh cross itu dari kampus kampus tertentu jadi misalkan di kampus besar biasanya di sebelahnya ada crossnya jadi tinggal nyebrang ke kampusnya tapi masalahnya adalah tidak gampang masuk ke dalam cross itu jadi nggak gampang misalkan kita ingin masuk ke cross yang ada di Universitas Paris 1 misalkan Sorbon nah itu tidak gampang teman-teman bisa langsung daftar otomatis keterima karena yang akan masuk ke situ ribuan karena yang akan masuk ke sana ribuan dan yang prioritas bisa masuk ke dalam cross itu adalah penerima biasiswa dari pemerintah Perancis biasanya BGF Paswisnu mungkin lebih tahu itu Burs Guvernement France jadi mereka-mereka yang mendapatkan biasiswa dari pemerintah Perancis BGF itu bisa biasanya otomatis langsung bisa ketika mereka daftar langsung pasti dapat kamar kalau misalkan non-BGF umumnya harus mengantri sekitar 12 bulan 11 sampai 12 bulan jadi 1 tahun untuk bisa masuk ke dalam cross itu nah tapi kalau misalkan misalpun kita tinggal di apartemen private apartment itu ada namanya bantuan CAF jadi CAF itu bantuan untuk semua pelajar semua pelajar dari pemerintah Perancis misalkan harga sewa apartemen kalau perbandingannya ya kalau misalkan di apartemen private misalkan 500 di cross 200 biasanya hampir 50-50 itu selisi harganya nah nanti teman-teman bisa mengajukan CAF bisa mengajukan bantuan akan bisa mendapatkan sekitar 1 per 5 150 sampai 100 100 sampai 150 euro per bulan gitu jadi ada bantuan dari pemerintah Perancis untuk masalah tempat tinggal terutama yang di Paris ya kalau di Paris memang harganya 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 tertinggi itu memang untuk tinggal sebagai perbandingan untuk di Lyon atau mungkin di Marseille Mas Wisnu nanti bisa sharing di Lyon itu sekitar 200-150 itu sudah dapat kalau di Paris Paris sendiri untuk tengah kota sekitar 500-600 untuk keluarnya sekitar 400-450 oke seperti itu semoga menjawab terima kasih terima kasih mungkin ada tambahan dari Mas Wisnu mungkin ya mengenai tadi apa penginepan tadi mengenai asrama di Perancis ya oke saya waktu tahun 2010 ke Perancis karena saya penerima besok pemerintah Perancis saya memang langsung di diihnakkan saya mendapat saya mendapat kamar di di situ di situ universitas itu adalah asal mahasiswa yang dilakukan oleh krus memang perbandingannya kalau kita tadi sudah bilang perbandingannya kalau misalnya kita tinggal di kamar prive atau kamar sendiri di luar krus memang cukup cukup jomplang perbedaannya perbandingannya kalau saya di krus di apartemen krus itu saya hanya membayar sekitar 175 euro itu sudah termasuk listrik sudah termasuk air dan segala macam kita bebas bebas uang-uang tersebut gitu tapi tahun 2014 kemarin saya sudah lepas dari krus karena saya bukan lagi pemerintah Perancis saya sudah mendapat grant dari foundation lain jadi saya tidak bisa lagi masuk krus saya harus mencari pengenapan private di luar krus dan itu saya pengenapannya itu sekitar 250 euro itu pun belum termasuk listrik belum termasuk internet belum termasuk pemanas dan segala macam gitu jadi memang kebedaannya sangat-sangat lumayan kalau misalnya teman-teman bisa tinggal di universiter yang di luar krus atau atau tinggal di pengenapan private yang bukan oleh krus gitu karena saya mengalami sendiri bagaimana perbedaannya ketika saya di krus yang sangat murah dengan fasilitas yang kita juga bisa pakai sebebas-bebasnya dan sekarang saya harus tinggal di di logement private pengenapan private yang saya harus mikir listrik pemakaian gas pemakaian polis dan sebagainya gitu itu saya oke terima kasih untuk mas wismut langsung aja ini pertanyaan selanjutnya tadi sir manda kalau gak usah tadi tanya-tanya bagaimana sih jurusan tentang Islam di Jakarta eh sorry di Perancis itu bagaimana jurusan Islam disana untuk kuliah jurusan Islam disana terima kasih mungkin yang sudah lama di Perancis mungkin terima kasih saya bisa jawab ya pertanyaannya eh studi studi Islam di Perancis menjadi salah satu studi yang memang sangat menjadi studi studi yang sangat dibutuhkan dan studi yang sangat banyak sekali peminatnya gitu apalagi di Paris mereka punya Institut du Monde Arab atau bahasa Perancisnya Institut Dunia Dunia Arab itu salah satu institut yang yang sangat yang kita bisa mengetahui dari Perancis Dunia Islam kalau untuk studi Islam sendiri mungkin bisa ke sekolah saya di EHESS namanya EHESS gitu di sana nanti bisa mencari laboratorium khusus mengenai studi-studi Islam gitu jadi coba buka sekolah saya EHESS.fr nanti cari laboratorium laboratorium namanya laboratorium apa ya kita bilang mau Arab ya dunia Islam gitu misalnya nanti bisa belajar bagaimana sejarah Islam dari bidang sosiologinya antropologinya dan sejarahnya dan juga filsafatnya gitu tapi juga tidak harus di sekolah saya ada beberapa universitas di Perancis yang memang punya studi Islam seperti ini mungkin di di Panteong Sorboa mereka punya mereka bagus untuk filsafat sejarahnya di sana mereka juga punya studi Islam ya seperti itu oke Mas terima kasih sekarang waktunya juga fast banget ya udah jam setengah 10 malam ini di sini di Indonesia udah jam setengah 10 malam mungkin dari teman-teman PPI Perancis ada Mas Hafiz Mas Buzno Indah juga untuk menyampaikan closing statement yang dimulai dari Indah dulu selaku ketua dari PPI Perancis serahkan untuk Indah closing statement buat mahasiswa Indonesia mungkin kasih motivasi atau apa gitu terima kasih ee 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 青 halo halo indah oh gini aja langsung kita next dulu ke masafis mungkin bisa menempatkan question statement buat teman-teman di Indonesia oke sebagai penelitup ya teman-teman sekali lagi jangan putus asa ketika teman-teman gagal saya ingin menyampaikan kepatah Perancis sekali lagi tadi saya sudah sampaikan la victoria et la preparation the victory love preparation kemenangan, keberhasilan mencintai persiapan yang matang jadi teman-teman persiapkan berkas, persiapkan diri persiapkan mental, persiapkan persyaratan untuk melamar beasiswa yang ingin teman-teman tuju jika teman-teman gagal tidak masalah, jangan langsung berputus asa, jangan langsung down gagal itu tidak gagal itu bukan masalah yang besar gagal itu hanya sukses yang tertunda seperti itu mudah-mudahan teman-teman yang ingin melanjutkan studi Perancis bisa sukses yang tahun depan bisa kesini mungkin kita bisa ketemu seperti itu, sekian yang jelas pertama teman-teman harus punya semangat dulu untuk mau melanjutkan ke pendidikan ke luar negeri gitu, mau di Perancis mau di negara manapun yang jelas pertama harus punya dulu semangat gitu, semangat jangan pernah down jangan pernah sampai drop karena kalau misalnya sedikit aja drop pasti akan drop seterusnya jadi jangan pernah drop jangan pernah jangan pernah merasa putus asa untuk 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 melanjutkan sekolah ke luar negeri ya saya lah saya 8 tahun bener-bener mengejar impian untuk bisa keluar negeri pada akhirnya saya mendapatkan 3 beasiswa jadi itu bener-bener hadiah dari yang maha kuasa kalau saya bisa mendapatkan 3 beasiswa tahun 2010 dan saya akhirnya harus memilih gitu jadi memang saat itu saya sempat drop saya sempat tidak tidak apa saya sempat tidak semangat tapi pada akhirnya saya pikir saya harus bisa ke luar negeri dan saya harus bisa sekolah kemanapun yang saya apply jadi harus semangat terus jangan sampai drop tadi bisa kata please siapkan berkas-berkasnya siapkan semuanya kalau mau ke Perancis jangan sampai patah semangat untuk belajar bahasa Perancis itu aja oke terima kasih terus selanjutnya ya pos meskipment dari Indah silahkan pergi Indah ya jadi untuk penutup yang penting itu kita harus menyiapkan mimpi-mimpi kita dulu jadi gimana caranya kita harus yakin bahwa sesusah apapun dan sekuat apapun rintangan yang ada di depan kita kita pasti akan bisa untuk datang ke tempat itu entah kapanpun setahun lagi dua tahun lagi atau tiga tahun lagi yang penting kita harus percaya dan yang kedua adalah jangan malu untuk bertanya bertanya ke siapa aja tapi sebelumnya kita harus baca dulu jadi jangan jangan malas untuk membaca dan jangan malu untuk bertanya itu yang penting banget untuk harus kita pelajarin itu aja sih oke terima kasih untuk teman-teman dari PPI Perancis untuk Indah untuk masjid semua untuk masjid kita tutup ya untuk persiumpuan kita di malam hari ini kita akan ketemu lagi untuk teman-teman PB yang ada di tempatnya masing-masing ini terima kasih untuk gabungan yang belum terbaca ya untuk pertanyaan-pertanyaannya ini dari tim PB sendiri kami penghukum semua nanti akan kami berikan kepada teman-teman dari ada indah ada mas office ada mas office semua juga kita akan kirimkan email kepada mereka nanti mereka bisa menjawab dan digembarkan ke emailnya nanti akan disebarkan melalui whatsapp teman-teman dari PB masing-masing rupiah kan banyak banget untuk berikutnya nanti bakal bisa di sana oke untuk penutup dari saya kalau ingin dapat biasiswa jangan sampai menyerah pada kecewaan berapa pun kegagalan adalah sukses yang terbaca terima kasih untuk teman-teman PB dan terima kasih untuk teman-teman PB yang masih sukses di sana dan sampai ketemu lagi bye selamat menikmati selamat menikmati